Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-775 pada Senin, 8 April 2024. Pasukan pertahanan udara sedang bekerja di Kiev setelah peringatan serangan udara diumumkan. Hal ini berdasarkan laporan militer Ukraina pada hari ini pukul 1.32 waktu setempat, seperti diberitakan Suspilni. Drone meledak di dekat PLTU Zaporizhia sebuah drone meledak di wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, ZAEP. Reaktor pertama dan ke-6 PLTU, serta satu orang terluka akibat terkena serangan itu. Badan nuklir dunia diminta sabar saat Rusia serang PLTU di Ukraina. Pengawas nuklir PBB telah mendesak Badan Energi Atom Internasional, iya ya, untuk menahan diri setelah pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTU, Zaporizhia diserang pada minggu, 7 April 2024. Rafael Grossi dari IANA mengkonfirmasi setidaknya tiga serangan langsung terhadap struktur penahanan reaktor utama di lokasi tersebut. Serangan semacam itu secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan nuklir besar, katanya. Pejabat Rusia di PLTU tersebut mengklaim lokasi itu diserang oleh drone militer Ukraina, termasuk serangan terhadap kubah unit pembangkit listrik ke-6 pembangkit tersebut. Badan intelijen Ukraina telah membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut, seperti diberitakan The Guardian. Rusia dituduh pakai gas kimia di Ukraina. Rusia dituduh secara sistematis menggunakan serangan gas kimia ilegal terhadap tentara Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim mereka menjadi sasaran serangan hampir setiap hari dari pesawat tak berawak kecil yang menjatuhkan gas air mata dan bahan kimia lainnya. Penggunaan zat-zat tersebut, yang dikenal sebagai CS, dilarang selama masa perang berdasarkan Konvensi Senjata Kimia. Menurusia pergi ke China bahas perang Ukraina. Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan berkunjung ke China untuk membahas perang di Ukraina pada 8 hingga 9 April 2024. Pembicaraan itu juga membahas kerja sama bilateral serta topik hangat, seperti krisis di Ukraina dan Asia Pasifik. Sebelumnya, AS memperingatkan sekutunya bahwa China telah memberikan intelijen geospasial kepada Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Menurut laporan, China telah memberi Rusia citra satelit untuk keperluan militer, serta mikroelektronika dan peralatan mesin untuk tank. Ukraina serang perbatasan Rusia lagi, satu orang tewas. Seorang warga sipil tewas dan empat lainnya terluka setelah drone Ukraina dicegat di Belgorod, Rusia. Seorang wanita tewas dan empat orang lainnya terluka setelah pertahanan udara menjatuhkan drone Ukraina saat mendekati kota Belgorod di Rusia. Hal ini berdasarkan pernyataan dari gubernur setempat yang diposting di Telegram. Zelensky desak DPR AS Danai Perang Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan Ukraina akan kalah perang melawan Rusia jika Kongres AS tidak menyetujui bantuan militer untuk negaranya melawan Rusia. Partai Republik di Kongres AS telah memblokir bantuan militer senilai puluhan miliar dolar untuk Kyiv selama berbulan-bulan. Penting untuk secara khusus memberitahu Kongres bahwa jika Kongres tidak membantu Ukraina, Ukraina akan kalah perang, kata Zelensky dalam pertemuan video, Minggu. Jika Ukraina kalah perang, negara-negara lain akan diserang, tambahnya.